Intro Hai teman-teman, ketemu lagi dengan dia Agu Agumi Intro Pada kesempatan malam hari ini, saya mau review final, review terakhir sepeda yang saya gunakan sendiri yaitu Scoreskill 965 2021 29R CSS Saya bilang final, karena sudah tidak ada yang saya upgrade lagi Sebenarnya di video ini saya melakukan perpisahan sendiri dengan sepeda saya Karena ada sesuatu dan lain hal, maka sepeda ini terpaksa saya jual Full bike ataupun saya mutilasi, kalau mutilasi akan saya sisakan print saja Nah lanjut agar tidak berlama-lama Untuk video review sebelumnya, ada dua review Yang pertama baru habis rakit Dan yang kedua itu masih menggunakan SLX sama XT kalau tidak salah Dan ini menggunakan XT, XTR dan juga 29ER Lanjut ke bagian yang pertama, ke bagian cockpit Nah seperti video-video saya sebelumnya Saya suka sekali pakai ini Handlebar Integrated Carbon dari Scores Video sebelumnya saya pakai yang merah Sekarang saya pakai yang hitam, Glossy Untuk Brickset Masih seperti yang kemarin Shimano SLX M70100 Ini penampakan kalipernya Untuk rotor saya pakai Jaguar 180 LR2 7 inci 6 volt Untuk rotornya menggunakan bau titanium Balik lagi ke atas Tadi Brickset Sekarang ke handgrip Handgrip masih tetap seperti yang kemarin Saya pakai bolted component Bahannya silikon Ini bautnya titanium Oh iya, untuk sekedar informasi Untuk bautnya Saya pakai full Titanium full Dari Riggs dan juga bolted Untuk top cut Masih seperti yang kemarin juga Top cut Saya pakai bolted component LWR7075 Boltnya titanium Toad dropper Bolted component juga Dan lagi satu untuk Seat clamp Seat clamp saya pakai bolted component Lanjut ke bagian Porok Nah Porok saya pakai Roksock rebah 29R Trepple 100 Itu untuk Nomor serinya Roksock Untuk Wilset website saya pakai Mavic Crossmark saya lihat Mavic mana tulisan Mavicnya nah ini dia Mavic Crossmark Romani asli ya ini bukan ACM ini nomor serinya made in Romania ini lebarnya 2,6 mm outernya, inernya 2,4 untuk apa namanya pedal pedal dulu pedal saya memakai Light Pro baru dua kali saya pakai karena kemarin saya pakai apa namanya, Gup itu licin dipakai pada sepatu Shimano GT7 saya coba gunakan Light Pro itu enak sangat nempel untuk saddle saya percayakan pedal saya pada ini brand Pro Pro Falcon Carbon realnya Carbon bawahnya juga Carbon panjangnya 27 lebarnya 142 untuk dropper saya pakai A13 Vario Infinite trepelnya 150 clamp 31,6 untuk set clamp saya pakai Waltode Waltode Company juga bautnya titanium diametarnya 34,9 untuk berat untuk berat sendiri nanti di akhir video akan saya sertakan tadi sudah sempat nimbang dua kali lanjut untuk ban saya memakai Maxis Maxis seperti yang kemarin bedanya sekarang yang TANWALL 29F Maxis Recon Race ukurannya 29x235 exit protection dan tubeless ready untuk ban dalam oh iya untuk gripnya seperti ini untuk ban dalam saya pakai Maxis juga yaitu Maxis yang ultralight 110 gram lanjut ke bagian tadi dropper belum oh iya dropper saya pakai Waltode komponen juga ini Ice Pack Ip ya dia tidak pakai clamp dia gantung disini di clamp reset begitu pula dengan shifter saya pakai shifter Ice Pack Ip yang 11 speed dari Simano Deori crank saya pakai Simano Deori XT 8100 untuk channeling saya pakai Goldrick 36T karena kemarin channeling yang asli asli bawaannya itu adalah hanya 32T jadi saya ganti pakai Goldrick 36T super light aloe-nya 7075 campur dengan titanium 651 ini kompatibel dengan groupset 12 speed seperti 600 7100 dan M8100 yaitu XT XT SLX dan Deori untuk rantai saya masih percaya saya akan rantai penggunaan rantai saya pada Shimano juga kurang kelihatan ya Shimano XTR CNRG 901 kebelakang ini yang paling spesial RD RD saya pakai Shimano XTR M9000 11 speed apa namanya bahannya aluminium dan juga karbon geja geja karbon baur saya pakai Risterneum pulenya saya pakai 3-pack untuk kaset resproket saya pakai Deori XT CSM 8000 bisa dilihat 11 speed Jepang untuk spek lengkapnya nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya untuk semuanya yang ingin tahu purur tegwes saya diserapa nanti saya tulis juga di deskripsi ya mungkin demikian review final dari spek MDB rakitan saya Skotscale 965 untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih untuk yang belum jangan lupa untuk klik tombol subscribe nyalakan lonceng notifikasi dan juga ramekan di kolom komentar untuk kita sharing akhir kata saya terima kasih jika ada salah-salah kata saya mohon maaf tidak ada manusia yang sempurna dalam video saya tidak ada sedikit pun rasa untuk menggurui siapapun ini murni pendapat saya pribadi pengalaman saya pribadi pokoknya tetap semangat salam sehat salam quest kita ketemu di video-video berikutnya syukur semua selamat menikmati selamat menikmati